Intro Renungan harian keluarga selasa 20 April 2021 Bacana kita terdapat dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 Demikian bunyinya Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan Judul RHK kita pada hari ini Hidup bergembira Nasihat Rasul Petrus supaya bergembira Sekalipun dalam keadaan sulit sesungguhnya didasarkan pada kehidupan baru dan keselamatan di dalam Kristus Bagian ayat ini menggambarkan situasi yang terjadi kala itu Bahwa orang-orang percaya sebagai pembaca surat Petrus mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan Namun kepada mereka dinasehati untuk bergembira Sebab penderitaan yang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima sesudah itu Sudah-sudah yang diberkati oleh Tuhan Kegembiraan orang Kristen tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya Hidup bergembira di tengah duka cita bukanlah suatu kemustahilan melainkan bukti sebuah kemenangan iman Tantangan dan pergumulan sebesar apapun yang kita hadapi dapat diruntuhkan ketika kita tetap bergembira di dalam Tuhan Oleh karena itu, tetaplah bersuka cita dalam keadaan apapun yang kita alami Supaya kita bisa terus bertahan sampai pada akhirnya Yakinlah, kita tidak menghadapi penderitaan itu sendirian Ada kekuatan Allah yang akan menopang kita Sebagai keluarga Kristen, sekarang ini kita diperhadapkan dengan berbagai penderitaan Apalagi di masa pandemi COVID-19 dan berbagai masalah kehidupan Ada banyak masalah yang dihadapi dalam persekutuan orang percaya Termasuk masalah pencemaran lingkungan yang mengakibatkan berbagai bencana alam terjadi Sehingga penderitaan dialami oleh manusia Karena itu, di hari ini, dalam peringatan Hari Bumi Marilah kita menghayati bagaimana mewujudkan hidup bergembira bersama-sama semua makhluk hidup Yang mendiami bumi ciptaan Tuhan Dengan cara mengusahakan, menjaga, dan melestarikannya Agar supaya kegembiraan didikmati secara holistik Amin Mari berdoa Ya Tuhan, berilah kami kelimpahan sukacita Untuk menjalani kehidupan di bumi ciptaanmu ini Kiranya kegembiraan di dalam Tuhan meliputi hidup kami dalam situasi apapun Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!